Kaca film memang sangat berguna untuk melindungi dek sepeda motor kita Akan tetapi, apabila penggunanya melebih batas yang ditentukan, yaitu 2 tahun atau lebih, maka akan sulit untuk dilepaskan Seperti yang ada di dalam video tersebut Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan cara untuk melepaskan kaca film yang sudah sangat keras dan susah untuk dibuka secara manual Karena kaca filmnya sudah bisa disobek atau pecah seperti ini Terima kasih telah menonton Cara yang pertama kita gunakan adalah, menyalakan kompor gas Penasaran kan? Oke Maksudnya adalah, kita panaskan air Tunggu sampai mendidih Setelah berbunyi airnya mendidih, matikan dulu Langsung kita eksekusi Agar kita lebih mudah untuk membuka stiker atau film tersebut Kita siramkan kepada filmnya yang sudah keras ya Siramkan, sampai ada satu ujung saja, sedikit saja Setelah ujungnya sedikit sudah ada Kita tarik ujung yang sedikit tadi Ditambah dengan menggunakan bantuan air panas Ingat air panasnya jangan sampai berhenti Air panas harus terus mengalir untuk membuat stikernya menjadi lentur Karena apabila kita mempenghentikan pengaliran air panas Maka stiker akan kembali ke posisinya semula yaitu keras dan mudah sobek Hati-hati Karena dapat melukai tangan teman-teman Menggunakan cara lain atau hair dryer bisa digunakan Akan tetapi dapat merusak permukaan deck kita sendiri Saat film atau stiker yang kita lepas sudah tidak terkena air panas Maka akan kembali ke bentuk semula yaitu keras Oke, sangat membantu sekali Ini adalah hasil akhirnya Sudah hilang, terlihat bahwa sudah hilang film yang sebelumnya Memperlihatkan warna asli dari dekendaraan ini Untuk finishingnya Kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih Dan dilanjutkan dengan menggunakan silikon Oke, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax